Kau ucap betul wawah Karina siap dong? Yop! Satu, dua, tiga, go! Yeehaa! Ayo, meluncurlah perahuku! Teman, kekuatan tangan sangat diandalkan ketika kita bermain perahuku yang terbuat dari papan triplek seperti ini. Ya, tangan berguna untuk menggerakkan perahuku dan menentukan kemana perahuku akan berjalan. Nah, kalau kecepatannya ditentukan berdasarkan beban yang ada di dalamnya. Hehehe, tentu saja laju perahunya tidak secepat yang kami punya. Ayo, Riki, tetap semangat ya! Teman, tidak hanya hutan yang luas. Pulau Kalimantan tempat tinggal kami ini juga memiliki banyak sungai. Tentu saja kami bangga tinggal di kawasan hutan penghasil oksigen nomor delapan di dunia ini. Garung lang, garung! Garung lang! Garung! Karena disinilah kami hidup, sebagai penerus keturunan Dayak Blusu di Pulau Kalimantan. Perkenalkan, ini ibuku. Seorang perempuan tangguh dan juga motoris perahuku yang andal. Jeram-curam dan arus air yang kencang sudah biasa ditaklukan oleh ibuku. Nah, sekarang kami semua akan pergi memancing. Tapi sebelumnya kita cari umpannya dulu ke hulu. Tunggu ya! Jangan heran ya, ini namanya buah landungo. Atau biasa juga disebut dungu. Pohonnya biasa hidup di pinggiran sungai. Dan kalau jatuh ke sungai, menjadi santapan ikan-ikan herbivora, alias pemakan tumbuhan. Sayangnya buah ini belum terlalu matang. Warnanya masih kehijauan. Kalau sudah matang, buah dungu berubah menjadi merah. Tapi tetap saja tidak bisa dimakan manusia karena bergetah banyak. Tangkap yang benar dong, Ricky. Jangan sampai jatuh dan umpan kita nanti terbuang. Ayolah, Ricky. Pasang yang benar, umpannya. Yuk kita mulai memancing Buah dungu menjadi umpan paling sederhana Warna dan gerakan umpan yang naik turun seperti ini sangat menarik perhatian Mana ya ikannya? Wah 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 sepertinya Riki dapat ikan nih Tarik yang kuat Ki Oh ya aku bayat itu Itu sengaja Oh sengaja kan Itu sengaja Ayo sini nah aku bayatmu tuh Ayo aku bayat Ayo sendet Nah 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 Lain kali lebih hati-hati ya Riki